Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi kita di channel pembahasan firman kebenaran yang memerdekakan Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran Hari ini pas di hari terakhir tahun 2020, tanggal 31 Desember Dimana sebentar malam adalah pergantian tahun ke tahun baru 2021 Saya mau membahas mengenai hari-hari yang terhitung Yang oleh sebabnya kita harus tahu menghitung hari-hari kita Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam masmur pasalnya yang ke 90 ayat 12 Disana kita melihat dikatakan Dan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana Kemudian di dalam perjanjian baru kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17 Disana dikatakan Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Ayat 17 dikatakan Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Saudara-saudari, hari-hari yang kita lalui Kalau dihitung dengan penanggalan umum memang mudah sekali Sehari terhitung sehari, sebulan terhitung sebulan, setahun terhitung setahun Tetapi dalam pandangan Allah tidaklah demikian Hari-hari kita ada yang terhitung dan ada yang tidak terhitung Mungkin kita telah menjadi orang Kristen selama 20 tahun Namun belum tentu Usia rohani kita adalah 20 tahun Umur manusia ada yang jasmani dan ada pula yang rohani Usia rohani kita adalah waktu-waktu yang terhitung di hadapan Allah Dengan kata lain Dalam sejarah insani kita harus terdapat sejarah ilahi yang terhitung di hadapan Allah Mari kita melihat ada beberapa bagian di dalam Alkitab yang penting untuk kita lihat Dalam kitab kejadian pasal 4 dan 5 tercatat dua silsila dari dua keluarga Di dalam pasal 4 mencatat silsila kain Dan di pasal 5 mencatat silsila set Coba kita perhatikan cara penulisannya Silsila kain sangat ringkas Umur kain dan anak serta cucunya tidak tercatat Tetapi silsila set itu sangat jelas Tercatat Si Anu hidup sekian tahun lalu memperanakan si Anu Dan kemudian hidup sampai sekian tahun Sesudah itu baru ia mati Tanpa kita membahas tentu kita sudah tahu siapa kain Dia adalah pembunuh manusia yang pertama kali Inilah yang membuat silsilahnya begitu sangat ringkas Tetapi set dia adalah penerus atau pengganti habel yang dibunuh kain Silsilahnya begitu detil dan tercatat dengan sangat jelas Mengapa? Karena hidupnya diperkenan oleh Allah Dia memiliki persekutuan dengan Allah Kemudian ada cerita alkitab lagi Tahukah Anda Berapa lama sebenarnya perjalanan orang Israel Saat keluar dari Tanah Mesir sampai ke Tanah Kanaan Seharusnya tidak sampai 2 tahun Tetapi berapa lama mereka menempuhnya Sangat fantastis 40 tahun Waktu kesiasian mereka berputar-putar di Padanggurun Adalah selama 40 tahun totalnya Mengapa demikian? Karena bangsa Israel sering memberontak kepada Allah Selama di dalam perjalanan mereka Bahkan mereka sempat membuat Dewa mereka sendiri Kita ingat lembu dari emas tuangan Betapa Allah di satu aspek Sangat membenci bangsa pilihannya sendiri Bahkan dikatakan bangsa ini adalah Bangsa yang tegar tengkuk Akibatnya mereka berputar-putar berkelana di Padanggurun Selama 40 tahun Kemudian kita melihat Abraham Abraham di dalam hal keluar dari Urkasdim Ke tanah yang dijanjikan Perkara ini juga dapat kita lihat pada diri Abraham Dalam seumur hidup Abraham Kita dapat mengetahui hari-harinya yang terhitung Dan hari-harinya yang tidak terhitung di hadapan Allah Menurut kisah para rasul Pasal 7 ayat 2 sampai 3 Ketika Abraham berada di Mesopotamia Yakni di Urkasdim Allah menyatakan diri dan bersabda kepadanya Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Nah bagaimana sikap Abraham terhadap firman Allah ini Jika tidak taat hatinya merasa tidak tenterang Tetapi ia pun tidak rela taat dengan mutlak Akhirnya ia taat dengan setengah-setengah Allah mengendaki Abraham untuk meninggalkan kaum keluarganya Tetapi ia masih bersama dengan keluarganya Bahkan kita melihat selanjutnya Abraham tidak pergi keluar dari tanah Urkasdim sendirian Ia membawa lot keponakannya dan juga bersama Tera ayahnya Allah menghendakinya ke negeri kanaan Tetapi setelah ia tiba di Haran ia malah tinggal di sana Inilah keadaan kita orang Kristen yang tidak patuh dengan mutlak Ada orang Kristen kalau kita katakan ia dingin Tetapi masih mempunyai sedikit rasa panas Kalau kita katakan ia panas Kepanasannya pun tidak real Jadi suam-suam kuku Demikianlah keadaan Abraham saat itu Ia telah meninggalkan tanah Urkasdim Tetapi belum masuk ke tanah kanaan Dia sama dengan orang Kristen yang berada di tengah jalan Yang stuck di tengah jalan Yang berhenti di tengah jalan Atau yang berputar-putar di tengah jalan Tidak mencapai tujuan Setelah Tera ayahnya meninggal Allah sekali lagi memanggil Abraham Kali ini Allah memanggil Abraham dari Haran Kehendak Allah tak akan pernah berubah Ia telah menetapkan sesuatu Ia pasti akan menggenapinya Allah memanggil Abraham pergi ke kanaan Kali pertama Allah memanggil Abraham Abraham hanya taat setengah-setengah Karena itu Allah sekali lagi memanggilnya Ketika Abraham taat kepada panggilan Allah Dan keluar dari tanah Haran Alkitab segera menyebut saat itu Umur Abraham adalah 75 tahun Kejadian 12 saat 4 Alkitab tidak pernah menyebut umur Abraham Saat ia masih di Urkasdim Atau saat dia mampir di Haran Tetapi setelah ia meninggalkan Haran Barulah Alkitab mencatat usianya Ini menyatakan kepada kita Saat itu adalah satu permulaan yang lain Di dalam hidup Abraham Hari-hari Abraham di Haran Hari-hari ia berhenti di tengah jalan Berputar-putar Adalah hari-hari yang hilang Dan tidak terhitung oleh Allah Saudara-saudari Jika kita merenungkan kembali Sejarah hidup kita Sungguh banyak waktu-waktu kita Yang terhilang Ingatlah seluruh waktu Abraham yang di Haran Tidak diperhitungkan oleh Allah Seringkali kita berlaku sesuka hati kita sendiri Seringkali kita malas Mencari kenyamanan hidup Dan berhenti Dan berputar-putar di tengah jalan Perjalanan rohani kita Itu semua sama dengan tinggal di Haran Yang demikian Tidaklah terhitung Jika Abraham ingin mendapat berkat Allah Ia harus keluar dari Haran Pada waktu Abraham berumur 75 tahun Yaitu saat ia keluar dari Haran Barulah Allah Menganggap hari itu Perlu dicatat Allah menghendaki manusia dengan mutlak taat Kepada Allah Abraham di dalam hal janji Allah Akan keturunan Dia juga Pernah melakukan kesalahan Tidak hanya sekali itu saja Abraham kehilangan hari-harinya Di dalam hal memperoleh anak Ia juga pernah mengalami kerugian yang besar Allah telah berjanji kepadanya Bahwa ia akan mempunyai seorang anak Tetapi kemudian Abraham Malah mendengar anjuran istrinya Yaitu Mengambil Hagar menjadi gundiknya Yaitu Hagar adalah hamba perempuan Dari istrinya Sarah Menjadi gundiknya Perbuatan ini adalah satu dosa Di hadapan Allah Walaupun Hagar dapat melahirkan Seorang anak bagi Abraham Tetapi Anak itu Bukan diperoleh berdasarkan janji Allah Melainkan Berdasarkan Usaha tubuh Daging Alamianya Abraham sendiri Sebab itu Kalau kita Membaca kejadian Pasal 16 Pada akhir pasal itu Kita nampak Abraham berusia 86 tahun Tetapi begitu kita meneruskan Membaca sampai pasal ke 17 Ayatnya yang pertama Kita nampak Abraham sudah berusia 90 tahun Nyatalah disini ada kekosongan waktu 13 tahun lamanya Artinya Selama 13 tahun itu Tidak tercatat perkara apa Yang telah dikerjakan Abraham Tidak terlihat Ia mendirikan mezbah untuk Allah Tidak terlihat Allah menyatakan diri kepadanya Juga tidak terlihat Bahwa ia mendapatkan wahyu Atau pembicaraan Yang baru Dari Allah Hari-hari itu adalah Hari-hari yang terhilang Hari yang kosong Seolah-olah Tidak ada hari-hari itu Hari-hari itu Adalah hari-hari Bertambah besarnya Ismail Dan hari-hari itu Bagi Abraham Sama sekali Kosong Dan hilang Karena Ismail Melambangkan Atau mewakili Usaha alamnya Daging Dan kekuatan Dari Abraham Dulu ada seorang muda Yang hidup dalam kesenangan dunia Dan dosa Suatu hari Ia terkena penyakit paru-paru Yang cukup parah Hampir meninggal dunia Kemudian ada seorang hamba Tuhan Yang tua Yang memberitakan injil Kepadanya di rumah sakit Ia memberitahu bahwa Tuhan sudah menanggung Segala dosanya Lalu Menganjurkannya Supaya bertobat Mengaku dosa Dan menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru selamat Pribadinya Pada mulanya Orang muda itu Merasa susah sekali Ia berpikir Seorang dosa Seperti aku ini Masihkah Tuhan Mau Mengampuni aku Tetapi pada akhirnya Ia sungguh-sungguh Menerima Tuhan Melalui pemberitan injil Dari penginjil tua ini Ia beroleh selamat Dan merasa Sangat gembira Dan Suka cita Beberapa hari kemudian Hamba Tuhan itu Datang lagi menjenguknya Tetapi Terlihat Olehnya orang muda itu Bermuram Durja Sangat risau Galau Orang saat ini bilang Ia bertanya Apa yang terjadi Orang muda itu menjawab Tidak Aku tahu bahwa Dosaku Sudah Diampuni Tuhan Kalau aku berdiri Hadapan Tuhan Kelak Apakah Yang dapatku bawa Kepada Tuhan Tanganku Sama sekali kosong Bagaimana aku bisa Berjumpa Dengan Tuhan Dengan hampa tangan Ternyata orang muda ini Sedih Dan risau Karena hal ini Orang tua itu Berkata kepadanya Jangan khawatir Saya akan mengarang Sebuah Kidung nyanyian Dan akan memakai Perkataan Perkataanmu yang tadi Semoga ada orang Yang tergerat Oleh Nyanyian Kidung Injil ini Sehingga Mereka Menjadi orang Yang mengenal Dan menerima Tuhan Dan mereka pun Bisa mendapatkan Jiwa-jiwa baru Dan hasilnya Akan terhitung Sebagai Hasilmu Untuk Tuhan Dan nyanyian ini Akhirnya menjadi Salah satu nyanyian Yang terkenal Yang berjudul Bolehkah dengan Hampa tangan Ku pulang Jumpa Tuhan Kemudian Benar Banyak sekali Orang yang tergerak Oleh Karena Kidung Nyanyian ini Hingga Sekarang Orang muda Orang muda itu Walaupun telah Kehilangan Hampir seluruh Waktu di dalam Hidupnya Tetapi Menjelang Ajalnya Ia Masih memiliki Sedikit hati Untuk Tuhan Dan Tuhan Mau Mengenapkan Keinginannya Untuk memberitakan Injil kepada Orang lain Melalui Minatnya Yang disampaikan Kepada Penginjil Tua itu Saudara-saudari Bagaimanakah Hidup Kita Berapa Waktu Yang terbuang Percuma Dari hidup Kita Berapakah Usia Anda Apakah Anda Berusia 40 tahun Hari ini Kalau kita percaya Tuhan Dan dibaptis Umur 20 tahun Maka terpotong 20 Sisa 20 tahun Ada berapa Kali mungkin Kita tidak datang Untuk memperingati Dia pada hari Tuhan Tidak mengambil Bagian di dalam Roti dan cawan Pernahkah Anda Membaca Habis Alkitab Yang penulisannya Memakan waktu 1500 tahun Tetapi kita Tidak dapat Kita tidak Ada selera Untuk membacanya Belum pernahkah Kita menghabiskannya Pembacaan Alkitab kita Maka kita dapat Menghitung sendiri Ada berapa Banyak Waktu kita Yang terbuang Nah Apa jadinya Kalau kita Harus dipotong lagi Waktu tidur kita Bagaimana kalau dipotong Waktu kerja kita Bagaimana Kalau dipotong lagi Waktu perjalanan Perjalanan kita Bagaimana kalau Dipotong Waktu kita ngobrol Waktu kita chattingan Waktu kita FB-an Twitteran Reunian Belanjaan Kemudian Instagraman Coba Anda Silahkan menghitung Hari Hari Anda sendiri Yang terhitung Kemudian Memasuki tahun 2021 ini Di dalam tahun ini Kita bisa membuat Beberapa pertanyaan Apakah Ada pengalaman baru Terang baru Berita baru Di dalam hal kebenaran Kemudian Yang kedua Adakah Orang Beroleh selamat Karena kita Melalui penginjilan kita Adakah Orang Yang beroleh Bantuan dari Anda Melalui perawatan Dan penggembelan Anda Kemudian Adakah Kita memiliki Suatu kesegaran Yang baru Dan persembahan Diri kita Yang baru Di hadapan Tuhan Semoga pertanyaan-pertanyaan ini Yang akan membuat Tahun yang baru Tahun 2021 Menjadi Tahun-tahun Yang berarti Bagi kita Dan yang terhitung Di hadapan Allah And the truth shall set you free Ini zaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amen